Di sini ada pertanyaan, perhatikan diagram di samping. Jika nilai 6 merupakan nilai ketuntasan, banyak siswa yang tidak tuntas adalah? Untuk menjawab soal ini, maka kita akan menghitung jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah 6. Jadi, pada diagram tersebut diketahui, banyak siswa yang mendapat nilai 2, yaitu sebanyak 2 orang. Kemudian yang mendapat nilai 3, sebanyak 4 orang. Selanjutnya, yang mendapat nilai 4, sebanyak 6 orang. Dan yang mendapat nilai 5, sebanyak 8 orang. Maka, apabila kita jumlahkan, banyak siswa yang tidak tuntas, yaitu sebanyak 20 orang. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut yang benar adalah B. Sampai jumpa di soal berikutnya.